Bila hidup kita penuh dengan ilmu, maka disitulah kehidupan hati dan ruh, hati dan jiwa. Nah seringkali kita tuh ngejaga jasmani kita, tapi kita lupa pada kehidupan hati kita, ruh kita, jiwa kita. Dan hati dan jiwa itu hidup dengan ilmu. Pokoknya itulah pentingnya ilmu nafid, itu menghidupkan hati dan menghidupkan jiwa. Apalagi di tengah-tengah tekanan kehidupan dunia, maka kita sangat butuh kehidupan hati, kehidupan jiwa. Misalnya Al-Imam Abu Hanifah, rahimahullahu ta'ala, kalau orang nggak baca biografi beliau kan kelihatannya hidupnya tenang, kaya. Tapi cuma baca biografi beliau, lebih berat hidup beliau tuh. Kenapa demikian? Karena hidupnya tuh punya ruh, hatinya tuh hidup, jiwanya tuh hidup. Jadi orang tuh positif aja udah. Yang bikin kita capek, penat, letih, itu seringkali kan bukan karena faktor fisik, tapi faktor hati dan jiwa. Ketika kehidupan dunia sedang berat misalnya, ekonomi kita lagi jatuh, kita butuh kehidupan hati yang benar-benar fit dan sehat. Kalau nggak berat, mintalah selalu ilmu yang bermanfaat. Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan melindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Terima kasih.